Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube saya kali ini saya pengen sharing tentang ubahan-ubahan yang saya lakukan terhadap Gandalf polytron voxer saya ini saya sebut ubahan karena saya nggak pede kalau pengen nyebutnya upgrade ya karena sebenarnya bukan upgrade bahkan mungkin bukan motif tapi memang saya ubah karena saya ingin mendapatkan kenyamanan ketika mengendarai polytron voxer ini jadi yang pertama yang saya lakukan adalah mengubah footstep belakangnya seperti yang banyak dikeluhkan oleh banyak pemilik polytron voxer yang lain itu footstep belakangnya itu terlalu maju ke depan sehingga ketika yang dibonceng itu kakinya napak lalu yang mengendarai itu kakinya turun itu mesti tabrakan dan tabrakan di tengah itu kakinya di tabrakan itu saya rasakan ketika membonceng istri saya itu begitu ya pertama kali datang terus bonceng itu pasti kaki itu tabrakan bahkan istri saya juga mengeluh kakinya nggak nyampe gitu karena antara tempat duduknya dan pijakan footstepnya itu terlalu jauh jadi kakinya tidak sampai maka ini yang pertama kali saya ubah saya ubahnya dengan membeli extender ya jadi tambahan besi begitu jadi besi ini jadi footstepnya itu dibuka dari tempat yang semula terus dikasih besi besinya itu di apa kasih baut dua di sana lalu dia nyambung ke belakang nah disitulah footstep yang belakang itu dipasang agak mundur sehingga efeknya penumpang itu kakinya tidak harus terlalu maju dia bisa pas istri saya kakinya juga pas dan ketika yang nyetir itu kakinya turun dia tidak tabrakan nah jadi itu yang saya ubah ini nggak bisa disebut upgrade atau modif juga ya ya lebih ke mengubah supaya nyaman dipakai lah kira-kira begitu lalu yang kedua yang saya ubah sebenarnya ini juga sifatnya lebih ke memperbaiki walaupun saya belum merasakan manfaatnya secara optimal yaitu jog belakang jadi jog belakang itu kan saya ngeluhkan bunyi ya jadi kalau dia dipakai di jalan yang keriting atau di paving blok itu dia kayak getar jadi ada suara karena polytron motor listrik ya secara umum itu senyap nggak ada suara sama sekali maka suara sekecil apapun dari bodi motor itu sangat mengganggu berbeda dengan motor bensin yang barangkali karena ada suara mesin ya jadi getaran yang lain itu suaranya jadi ketutup sama suara mesin kalau motor listrik kan enggak kerasa sekali itu saya tanyakan di grup banyak yang menyarankan pakai selang gitu jadi di lingkaran belakang jog itu yang ada kayak alisnya itu dikasih dikasih selang sehingga kalau ditutup nanti selang itu yang akan ngunci jog itu jadi dia nggak akan goyang saya praktekkan dan sejauh ini saya belum merasakan manfaatnya tetap jadi tetap apa namanya bunyi kalau dipakai sendirian kalau dipakai poncengan enggak bunyi karena kan ditekan ya diduduki ya tapi kalau saya pakai sendirian itu masih dia masih berasa nah kemarin ketika saya di service center di rungkut ketemu dengan pengendara yang lain dia ngasih solusi yang lain belum saya coba sih tapi solusinya adalah di bagian besi di jog belakangnya itu ditambahi semacam karet gitu jadi mungkin bisa kayak karet sendal gitu itu dilim dilim di bagian itunya sehingga ketika dia nutup si karet itu akan menekan bagian bawah sehingga kalau itu karet kan lentur ya ditetapkan terus ngunci klok nah itu ngunci jadi dia nggak akan goyang-goyang nggak akan terjadi goyang-goyang dan bunyi lagi nanti mau saya coba tapi sejauh ini belum saya coba pakai selang ternyata belum belum terbukti gitu ya lalu yang ketiga yang saya ubah adalah saya menambahkan cover untuk bagian belakang yaitu kan baterainya itu terekspos besar sekali ya gitu lubangnya memang banyak yang bilang itu untuk sirkulasi udara biar baterainya nggak panas dan sebagainya nggak perlu khawatir kena air karena toh baterainya kan sudah IP67 sudah IP67 yang anti atau water resisten saya itu sebenarnya nggak khawatir dengan airnya itu cuman saya khawatir kalau itu eh apa pelindung shock apa apa Islam itu selebor belakang itu mat ke istilahnya dia matgardnya jadi pelindung lumpurnya itu pendek lalu hujan misalnya mengenangan itu dilewati maka ngipratnya itu pasti akan ngiprat ke baterai dan itu mungkin bukan hanya air ya ya pasir ya lumpur dan sebagainya saya malah khawatirnya itu masih menjadi tempat sampah itu kelempar semua ke situ jadi baterainya itu wadahnya itu kayak keisi sampah itu isi pasir lumpur air apabila ya ya lama-lama kan masih merusak yang ada di dalamnya ya itu walaupun mungkin water-resistant sudah IP67 saya khawatirnya itu maka saya bikinkan penutup kebelan saya punya sisa bahan buat akuarium saya itu foam board of foam foam board dia papan dari kayak foam gitu yang itu gampang dibentuk dan anti air itu water-resistant dan seperti Mika gitu tapi ini papan dan anti air itu saya bentuk sehingga menutupi tidak secara total karena saya masih ngasih lubang anginnya lah gitu ya sehingga hawa itu bisa baterai itu bisa hawanya tetap keluar tapi kalau itu dari roda belakang itu nyipratin air itu pasti terhalang jadi dari atas itu terhalang airnya itu nggak akan masuk tapi di bagian bawahnya masih ada sedikit lubang sehingga hawa itu tetap bisa keluar enggak saya tutup 100% itu gitu ya jadi ubahan yang ke tiga adalah saya nambahi ya walaupun tidak sempurna tapi enggak masalah gitu yang penting baterainya itu terhindar dari jadi tempat sampah jadi air lumpur pasir itu bisa bisa dilapisi bisa ditahan oleh cover itu banyak juga yang melakukan perbaikan di sektor ini ya ada yang ngasih Mika dikasih Mika dikasih karpet segala macem saya dan saya seneng gitu ngeliat kreasi-kreasi teman-teman di grup itu wah keren ya ada yang pakai bahkan mungkin mesi gitu ya ada pakai karet karpetnya nutupin ada yang pakai Mika bening jadi kelihatan bagus dan sebagainya ya enggak bebas aja ya yang penting melindungi baterai itu saya kalau saya sendiri karena bahannya adanya itu saya pakai itu tidak transparan jadi warnanya hitam gitu nanti saya tunjukin footage nya itu tapi bisa meng-cover dan Insya Allah sih cukup lah nah itu yang ke-3 yang saya ubah yang keempat yang juga akhirnya saya beli selain beli di extender bootstep belakang tadi dan selang tadi bersenambai cover baterai yang keempat adalah saya beli map guard yang untuk slabbor depan jadi kalau teman-teman perhatikan slabbor depan itu kan bagian belakangnya pendek ya jadi bagian slabbor depannya bagian depannya bagus panjang tapi bagian bagian belakang dari spacbor depan itu kan pendek jadi itu kalau nginjek air itu pasti roda itu nanti akan nyipratin air ke bagian dibawah setang itu ya dibawah setang itu kan banyak kabel-kabel ya banyak sensor-sensor di bawah speedometer itu di bawah speedometer itu banyak sensor-sensor banyak kabel-kabel soket dan sebagainya saya bayangin kalau airnya nyiprat-nyiprat kesitu kan ya meskipun mungkin katanya sih ip67 tapi kan ya khawatir juga akhirnya saya beli tambahannya itu kalau nggak salah map guard-nya n-max kalau nggak salah tapi PNP ya bukan paksa-n-paksa ya tapi pelak-n-play jadi dapat map guard-nya itu terus dapat daudnya saya pasang itu pas jadi akhirnya bagian spacbor depan itu dari depan sampai belakang itu nutup dengan rapat sehingga kalau pun kena air itu cuci peratannya ditahan sama si mark guard ini itu terbukti saya lihat ketika kemarin sudah saya cuci terus saya lihat sekarang ini masih bersih tapi nggak nyiprat nggak nyiprat lumpur atau air itu nggak nyiprat ke atas Alhamdulillah ini minimal bisa memberikan ubahan yang bisa memberi manfaat baiklah walaupun tidak di-upgrade aneh-aneh ya terus yang terakhir nih yang kelima yang sejauh ini yang terakhir yang saya lakukan saya nggak tahu kedepan ada tambahan apa lagi itu saya beli apa istilahnya ya extender footstep yang depan tapi jadi mungkin teman-teman yang punya voxer itu ngerasain ya bedanya dengan n-max atau mungkin bcx karena ada baterai itu kan decknya agak ke atas ya sehingga kaki kita itu kalau duduk itu benar-benar 90 derajat begitu kan dengkul kita kaki kita dengan paha itu 90 derajat dan itu tentu bikin sakit ya kaki itu sakit sekali terus kalaupun kita mau agak selonjor duduknya harus ke belakang duduknya ke belakang sehingga kaki bisa agak selonjor tapi kan kalau kita bonceng nggak mungkin dong kita terlalu ke belakang kasihan yang dibonceng gitu ya akhirnya saya ngikutin temen-temen juga yang beli tambahan footstep depan itu ini kalau nggak salah punyanya vario 150 dan lagi-lagi plug and play nah ini saya nggak tahu mungkin politronnya juga di dia mendesain bodinya politron itu voxer itu mungkin ya semirip mungkin dengan bcx atau nmax atau mungkin vario sehingga spark spare partnya itu bisa PNP itu mungkin ada beberapa yang tidak PNP ya tapi ini bisa PNP jadi bentuknya itu ya ya seperti footstep terus ada besinya melengkung itu benar-benar pas dengan bodinya nanti saya tunjukin foot apa footage nya dan ada lubang yang untuk dibaut itu masuk pas ya mungkin ada sedikit penyesuaian tapi enggak enggak yang sampai dipaksa gitu enggak Nah kalau pakai itu enak kaki saya bisa lebih bisa lebih selonjor ini berasa sekali kalau pas lagi boncengan bertiga ada anak saya di depan istri belakang kaki saya tetap bisa selonjor dan nggak capek ini kalau dibuat riding cara jauh ini saya sih yakin pasti sangat-sangat-sangat membantu sekali pasti jadi mungkin itu ya sampai sedangkan sejauh berikut ini ubahan yang saya lakukan jadi yang pertama X1 X tender footstep belakang terus apa namanya cover baterai terus saya tambahkan apa namanya di ininya selang itu terus saya tambahkan apa namanya mudguard depan istilahnya jadi pelindung dari lumpur yang spagor kedepan dan yang kelima adalah footstep depan tuh saya tambah lagi kedepan kayaknya masih ada yang masih mau sedikit saya ubah untuk perbaikan terutama adalah shockbreaker karena saya sih sepertinya merasa kalau shockbreaker depan belakang itu sudah teratasi bagi saya nggak tahu buat teman-teman yang lain mungkin beda ya tapi bagi saya sudah sangat cukup sudah sangat sempurna Fox R ini dengan harganya dan kenikmatan berkendaranya menurut saya cukup nah ini yang mau saya perbaiki mungkin bulan depan itu adalah rencananya ya shockbreaker depan itu kalau berdasarkan masukan teman-teman yang lain diganti olinya karena olinya jelek sekali hitam sekali olinya diganti pernya rencananya mau saya potong ternyata ada yang bilang nggak boleh dipotong sudah enak kok jadi shockbreaker depan itu hanya dibuka terus di olinya dibuang diganti oli yang oli shock ya yang baru dengan takaran yang pas dipasang lagi katanya sih sudah empuk mau saya coba yang shockbreaker belakang lainnya agak tricky ya saya masih dilema karena karena juga sekali lagi mempertimbangkan budget ya itu apakah saya dilema apakah harus beli shockbreaker PCX 150 yang katanya plug and play dan empuk enak atau KYB ya Marka Yaba itu juga sama plug and play dan juga saya coba enak tapi harganya ya lumayan atau saya nyoba nyari pairnya shockbreaker supra 125 itu katanya cocok nah ini yang saya masih dilema nanti saya masih nyari yang paling sesuai budget lah kalau nemu musti coba diantara tiga itu pokoknya KYB PCX 150 atau supra 125 itu nanti kalau saya usahakan bulan Juli itu kalau sudah semua Insyaallah sudah perfect bagi saya oke mungkin itu sharing yang bisa saya berikan ubahan yang saya lakukan sampai dengan sejauh ini kalau teman-teman apa saja kira-kira yang diubah dari Fox R kalian coba share di kolom komentar ya oke mungkin itu yang bisa saya sharing untuk video kali ini kita ketemu lagi di video berikutnya sekali lagi salam silent rider wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati